Halo warga Youtube, kali ini ada bone holder merek Robert CH03 yang akan saya review. Saya sharing aja ya, menggunakan bone holder ini yang kurang lebih selama 1,5 tahun. Oke, kita mulai dari material bahannya plastik APS atau plastik keras lah kira-kira seperti itu. Dan memiliki bobot 161 gram. Ini untuk pengaturan vertikalnya. Sedangkan ini kalau masih dirasa kurang panjang bisa diatur dari sini. Bagian ini bisa diputar 360 derajat tergantung kebutuhan. Perhatikan cara pasangnya ya. Kalau tidak salah, waktu awal membeli dari sononya ini dilepas. Kita harus memasangnya sendiri. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Untuk bagian ini kalau kotor harus dibersihkan sampai bersih. Kalau tidak nanti mempengaruhi kemampuan daya hisapnya untuk bisa menempel. Demikian juga dengan dashboard yang akan ketempelan harus benar-benar bersih dahulu. Memang akan lebih kuat daya lekatnya bila dashboardnya bukan kulit jeruk seperti ini. Tapi selama 1,5 tahun saya memakai, tidak ada masalah. Cuma saran saya kalau mobil Anda sering kepanasan di parkir seharian dan ponholder tetap menempel di dashboard, itu membuat daya rekatnya berkurang. Ponholder saya ini selama kurang lebih 1,5 tahun kepanasan terus, karena memang tidak pernah saya copot, sehingga sekarang menjadi kurang menempel dan mudah jatuh. Sebaiknya saat diparkir kepanasan seharian, ponholdernya dicopot dahulu biar lebih awet. Tapi kalau saya tempel di kaca masih cukup kuat sampai sekarang. Ponholder ini murah lho, dulu saya membelinya sekitar 50 ribuan, bisa dicek di online shop ya. Oke, gitu saja. Semoga bermanfaat.